Gimana mbak perasaannya mbak? Ada permintaan maaf juga? Maaf lah minimal Polisi menangkap MI, pemilik daycare, yang menganiaya balita berinisiala MK di daerah Harjamukti Cemanggis, Kota Depok. Kapolres Metro Depok Kombes Arya Perdana mengatakan MI ditangkap di rumahnya pada Rabu 31 Juli 2024 malam sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah polisi mengumpulkan bukti dan memeriksa, sekitar 4 orang saksi. Di samping itu, polisi masih menunggu hasil visum korban yang sedang dalam proses. Assalamualaikum Wr. Wb. Kita melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku. Terduga pelaku ini inisial MP, tadi malam sudah ditangkap kukul 22.00 di rumahnya. Dan kita mengkonfirmasi bahwa iap ada di video tersebut benar yang bersakutan. Kalau melakukan kekerasan terhadap benar. Nah nanti apa namanya, kita akan melanjutkan upaya pendidikan ini. Sebenarnya kita memeriksa saksi-saksi yang sudah kita bersebut ya. Jadi kita nanti akan mengambil keterangan dari ahli, ya. Juga dari penelitian yang terkait dengan sekolahnya. Jadi nanti akan menuju pendidikan ke depan. Tidak ada penawaran dengan sekolah ini? Itu penawaran tidak ada. Tapi memang penawaran yang bersakutan dalam kondisi kurang sehat ya. Tapi tetap kita bawa ke kantor. Kami bawa ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan. Sejak tadi malam hingga saat ini sudah dilakukan interrogasi dan pemeriksaan terhadap yang bersakutan. Yang mengikuti modus dan motifnya sakut di apa sih Pak? Kenapa? Jadi kalau motif, sementara kami sudah tanyakan yang bersakutan yang hilang. Tapi untuk motif secara khususnya, nanti akan kita dalami saat atau ngeri saat. Termasuk nanti yang bersakutan akan kita beriksa dari sisi psikologinya. Hilang itu terhadap kedua korban hilang atau hilang? Ya, kalau disampaikan dari yang bersakutan demikian. Kok total korban sejauh ini sudah berapa? Total korban yang melapor? Total korban yang sampai saat ini yang sudah lapor dua. Jadi, ya. Hilisial. Hilisialnya yang pertama itu MK. Yang kedua itu Howling. Usia apa mas? Usia pertama dua tahun. Yang kedua usianya 9 bulan. Yang bayi ini apa yang sama saya? Ya. Yang 9 bulan itu terasanya apa yang saya? Ya ini kan masih kita visual ya. Nanti hasil visualnya tentu begitu muncul akan kita sampaikan. Tapi ada dugaan dislokasi pada kaki. Tapi nanti ini akan kita tanyakan kepada dokter yang benar. Itu kan dokter ya. Hasil itu semua bagaimana? Nanti itu yang disampaikan. Pak, jika di dislokasi itu karena... Dua penganean kepada dua korban yang dilakukan di waktu yang sama atau berbeda-beda apa? Berbeda. Jadi waktu yang berbeda. Kalau kita lihat di videonya itu kan ada tiga video ya. Jadi kami lihat itu mengenali salah satu. Dan nama ada video berbeda. Itu ini korban yang berbeda-beda. Pak, yang tadi di dislokasi kaki tadi itu karena ditukul jatuh atau terbentuk? Nah ini kalau dari videonya kan... Ya, tidak. Tiba. Yang si Balita atau yang sembilan bulan tahun? Pak, ini kan daycare-nya tidak ada izin, Pak. Terus biasanya kalau biaya perbulannya atau biaya penitipannya itu kelapis, Pak? Kalau ditariknya... Kalau biaya penitipan masih kita dalam. Kita belum dihidup sampai sekarang. Kemarin pemeriksaannya terkait dengan...